hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel YouTube supir Abraga eh kali ini ada yang beda ya ada yang beda ya karena apa nih karena kali ini aku enggak main S2 ya untuk di video kali ini aku mau main train apa namanya train simulat eko train simulator train Railroad simulator 2022 ya dan kali ini aku menggunakan rute dari nitro ya daub2 dan sekarang ini aku berada di apa namanya ada di Tasik ya di stasiun Tasik Malaya dengan menggunakan CC203 dan berikut gerbong-gerbongnya ini kereta apa ya ah nggak tahu mungkin saja Pak Sundan atau apalah nah ini untuk di dalam kabinnya ya oke buat kalian semua yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu untuk channel YouTube supir Abraga karena di video kali ini eh karena di channel ini kita akan membahas game-game simulator seperti ETS 2 dan TRS 2022 Oke langsung aja ya kali ini kita akan membawa CC203 aku lagi belajar ya lagi belajar mengoperasikan kereta ya dengan CC203 ini dan untuk CC203 ini dari LODC dengan status pay atau berbayar ya ini untuk interiornya nah di sini banyak banget tombol-tombol ya karena di kereta ini banyak sekali jadi aku agak sedikit bingung juga ya beda dengan bis ya karena bis itu cuma ya setir gitu kan setir kemudian tombol-tombol yang lain seperti H-shifter atau gigi transmisi kemudian lampu sen dan lain-lain tapi di sini kita itu keretanya itu kan belok sendiri kan kita itu cuma menghafal atau mengikuti taspat sama sinyal dari stasiun dan sinyal yang ada di sepanjang jalan atau jalur reta apinya Oke ini kita perkenalkan dulu untuk apa namanya beberapa tuas ya di sini di bawah sini nah ini ada tuas reverser atau tuas maju-mundur ya jadi kalau koreta mau maju nih kita tinggal ke depan kalau mau mundur ke belakang ya ini tengah netral kemudian yang ini tuas rotel atau tuas apa namanya tuh eh kalau ini sih power atau persendelang atau apa ya powernya lah gitu kan total ini bisa ke sini nah Oh dan ini suling atau semboyan 35 yang biasa kita dengar kayak seperti ini ah nah kayak itu ya dan untuk ini tuas rem dinamik ya rem dinamik ya ini rem dinamiknya kemudian di sini ada tombol apa nih menghapus kaca jendela Oh ini wiper ini wipernya ya Nah ini bel atau bel kereta nah ah seperti itu ya Nah untuk belnya Oke kemudian untuk apa nih mana sih ini Oh wipernya kok nggak jalan ya udah nggak papa ini untuk rem dinamis kemudian nah ini nih ini tuh tuas rem kereta atau rem lokomotifnya ya teman-teman jadi frame itu ada tiga ya yaitu ada ini ya ada tua ini ada rem dinamik terus ini rem kereta sama yang bawah ya sama yang bawah ini tuas rem independen ya yang ini ini itu tuas rem independen itu rem untuk gerbong ya teman-teman nah seperti itu dan masih banyak tombol-tombol yang lain di sini tapi ini nggak usah kita ini dulu yang penting kita bisa jalan dulu kan nah oke sekarang kita mulai maju ya untuk ini sinyal masih merah kita ganti ke ijo in dulu lah sinyal sudah ijo ya teman-teman anggap saja udah ada semboyan 40 sama 41 ya sekarang baru kita masukin kita maju maju ya kita coba maju nih ya untuk pertama kita tuas reversernya kita maju kan nah ini berarti posisinya gigi ke depan ya dan kita tarik untuk tuas totalnya ski satu ini oke dan dua nah ini kan sudah ada tuh kita turunkan ya untuk di rem di remnya ini nah ya eh kok bukan 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 yang itu nah nah yang ini nih remnya nah kita kesini kan ya yaitu netral oke lalu ini belum maju nah sekarang sudah maju ya karena untuk semua rem sudah netral sudah nggak di rem nah trotel satu kemudian ini nah ini trotel tiga empat nah bisa kalian pencet satu persatu bisa juga langsung kesini ya nah ini ya ternyata mantap ya belajar eh mengendarai kereta itu gampang-gampang susah ya ternyata teman-teman Oke kita ini semboyan 35 wah mantap banget nah terus gimana cara berhentinya ya cara berhentinya juga gampang ya jadi sebaliknya dari cara kita tadi menjalankan keretanya ya Oke cara yang pertama mungkin ya ini cara aku sih cara aku sendiri ya kalau caraku kalau momennya ada Oke di depan umpamanya mau berhenti Oke kalau kita mau berhenti kita eh netralkan dulu ya untuk tuas trotelnya eh kita ke sini atau enggak jangan selalu dihabiskan ya kita kasih di satu ya trotel satu lalu untuk ini ya rem rem ini bisa kalian tarik kesini eh sorry sorry nggak nggak bisa kalau itu nggak bisa ya Nah ini rem dinamis eh rem reta Sorry nah oke kita rem ikan nggak langsung berhenti nih nah kecepatan juga masih nambah kita rem gerbong gerbongnya Oke no kita rem nah nah rem ya teman-teman nah kita rem do perlahan dia berhenti ya Oke sedikit sedikit Hai Oke kalau sudah tunggu berhenti nah oke netral kan dan ini tuas rem udah tetap kesini aja jadi biar biar ngunci ya ini rem independen Oke udah gitu aja ya ternyata ya gampang sih sebenernya ya nah ini oh oh ini gampang trotelnya jangan lupa re servernya ini kita ketengahin ya ketengahin gini gitu kalau kumpulnya cara mundur gimana cara mundur ya kita tinggal kesini aja ya mundurin kesini kemudian kita tarik ini tuas ininya lalu rem keretanya dilepas kita tunggu ya nanti ini bakal mundur sendiri ya teman-teman Hai 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 ini tambah untuk ini terus rem keretanya ini lepas nanti ini bakalan mundur ya Hai oh Hai tambah lagi Oh mundurkan eh mundur ya teman-teman Oh Ayo kita balikin deh kita balikin ke tempat asalnya ternyata ya memang gampang-gampang susah ya Oke kalau sudah Tuh ada suara bunyi dan sitan rem ya oke nah sekarang udah berhenti 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 Oke sudah berhenti ya jadi itu tadi aku belajar mungkin aku pelajari cara berkendara atau cara mengendarai lokomotif ini sangat singkat ya terhitung mungkin ada 15 menit sampai setengah jam tapi itu bisa belum lancar ya oke mungkin itu saja di video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kembur kalian semua dan nantikan konten-konten seru di channel YouTube supir Abraga konten dari game trains Railroad Simulator atau TRS 2022 dan juga dari RTS 2 atau Euro Truck Simulator 2 Oke teman-teman Terima kasih untuk kalian semua dan yang udah subscribe Terima kasih jangan lupa ya tulis di kolom komentar barangkali ada saran atau ada apa yang mau disampaikan silahkan tulis di kolom komentar ya terima kasih buat semuanya dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa dan bye bye